Halo teman-teman, kali ini kita berada di Gua Maria di Wonosobo, bernama Gua Maria Taruangro Kita saksikan keseruan Mr. Andre kali ini, stay tune Halo semua, kita sekarang berada di perjalanan di daerah Wonosobo Wonosobo ini memiliki sebuah Gua Maria yang diberi nama Gua Maria Taruangro Ini terletak di jalan raya Wonosobo, Temanggung, kilometer 17, Dusun Anggrung, Gondok, Erwis, Erwis 1RT8, Red Cokertek, Wonosobo Kali ini Mr. Andre, explore Gua Maria Taruangro ini Gua Maria ini lokasinya tidak jauh dari kebun teh dan keledung pas Jadi pengunjung dapat pula berkunjung ke dua tempat tersebut bila mengunjungi Taruangro ini Lokasi ini cukup unik dan menarik karena lokasinya di antara Gunung Sindoro dan Sumbing ya Di tengah-tengah Para pesiara juga dapat berkunjung, dapat menikmati pemandangan kedua gunung yang hawanya sejuk Sekarang kita berada di Gua Maria ini Ini tempat devosinya Di samping Gua Maria terletak Ada Gua Adorasi ini Di bawah bukit yang memang menyerupai Gua ya Berada di bawah patung Yesus yang sedang berdoa Di sini juga ada Taman Hati Kudus Taman yang terletak di bagian paling atas Gua Maria ini Secara kontur memang merupakan lahan yang miring ya Teman-teman Untuk menuju Taman Hati Kudus ini kita harus nyusuri jalan setapak dan menaiki tangga Hati Kudus dan Bunda Hati Kudus ini terletak di belakang Taman Santa Petronila Dimana model patung ini diambil dari Basilika Isodon Perancis Di taman ini tersedia juga altar untuk digunakan saat misa Dan tepat di bawah meja altarnya terdapat sebuah tulisan prasasti kepada Bunda Hati Kudus Sedangkan pelataran Gua Maria adalah tepat di antara Bunda Hati Kudus dan Taman Hati Kudus Patung Bunda Maria disini menyerupai patung Bunda Maria Lordes Sedang Sono Dan patung ini terletak di bagian atas dari pelataran doa Sekedar informasi teman-teman bahwa Gua Maria ini dibangun pada tahun 2011 Di area tanah yang sumbangan dari Ibu Elisabeth ya Gua Maria ini memiliki banyak taman dan di berbagai titik di taman ini Beberapa pendopo ada yang dapat bersiarah dapat jadi tempat yang istirahat gitu kan Gua Maria ini juga memiliki fasilitas yang lengkap untuk beribadat maupun devosi Pada para pesiarah juga ada peralatan ibadat untuk lilin Tersedia juga dengan air suci yang dapat digunakan untuk membasuh, minum, ataupun dibawa bulan Bagi para pesiarah yang tidak MCK juga fasilitasnya sangat lengkap Untuk menuju lokasi ini para pesiarah dapat mengakasnya melalui kendaraan umum maupun pribadi Dengan melewati rute Wonosobo Dieng Dari arah Wonosobo sekitar km 17 sebelum jembatan Satu arah ada sebuah pertigaan Arah Gua Maria Tarwangro Ambil kanan dan menyusuri jalan yang berbatu Kita akan sampai di lokasi ini Di sini juga ada devosi jalan salib Jadi di sini juga kita bisa melakukan jalan salib Buat para warga Kristiani yang dapat melakukan jalan salib di sini Sekedar informasi kegiatan Misanovena di sini diandakan pada bulan September dan Mei Minggu keempat dimulai jam 10 pagi Ini adalah aksa jalan menuju Taman Hati Kudus Tingginya patung ini sangat tinggi ya teman-teman Kurang lebih di atas 10 meter Tinggi banget tadi Mister antar kesananya tadi Nah di sini adalah patung hati kudus Yesus Ini sangat tinggi sekali Dan detail dari patung ini bener-bener sangat mirip Di sini juga parkirannya sangat luas ya teman-teman Di sini ini juga udaranya sangat dingin Karena berada persis di sebelum masuk ke area sini adalah base camp dari para pendaki ya Para pendaki teman-teman yang mau naik Pendaki Gunung Sindoro itu bisa di sini juga satu arah gitu ya jalannya Jadi bener-bener sangat tinggi Gua Maria ini diberkati oleh Uskupan Purwokerto ya Pada 12 Juni 2010 Jadi 9 tahun yang lalu Dan juga dirismikan oleh Bupati Wonosobo pada tanggal yang sama Kisah Gua Maria Tarwanguru berawal dari tahun 2008 ya Ketika penduduk reco dan sekitarnya itu gagal dari Gagal panen ya dari tahun ke tahun dalam pertanian tembakau Hingga muncul ide membuat taman wisata Tanah keuskupan di Anggrung Gondok ini kemudian dibangun untuk Taman Tarwanguru Hati Kudus Pada tahun 2011 dibangunlah Gua Maria ini Ini Gua Marianya Dan diberkati oleh Romo Sumpomo pada 30 Oktober 2013 Dan akhir April 2013 Dukungan pemerintah dan agama-agama di Wonosobo Keliatannya dalam kegiatan penghijuan di lahan perluasan Tarwanguru ini Di sini juga ada air sendang suci ya Si Domari ya Si Domari itu dalam bahasa Jawa itu artinya Jadi sembuh Jadi Yang menggunakan air ini Ya semoga bisa diberikan kesembuhan dengan imannya Seperti itu Di sini juga ada Taman Santa Petronella ya Di taman ini para pesirah dapat memulai devosinya dengan jalan salib Di sini juga pemandangan depan Ini depan Gua Maria ini adalah Gunung Sumbing ya teman-teman Sungguh indah sekali pemandangannya Depannya Gunung Sumbing dan di belakangnya adalah Gunung Sindoro Jadi ini benar-benar di tengah-tengah dua Gunung Kembar ya teman-teman Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing Ini pemandangan di depan Gua Maria Terima kasih yang sudah menyaksikan video dari kita Jangan lupa subscribe dan like ya God bless you See you Jangan lupa subscribe and like ya Once the resolution of the earth You have broken from the mind You have broken from the mind You have broken from the mind Terima kasih.